Halo teman-teman Vilovers, kembali lagi di channel Vilo Productions dimana kamu bisa menonton alur berbagai film yang gokil dan pastinya keren. Nah, di video kali ini kita akan melihat alur cerita sebuah film berjudul Secret Obsession yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bergenre psychological thriller yang menceritakan kisah seorang wanita yang harus berjuang untuk melarikan diri dari kejaran seorang pembunuh berantai yang sangat terobsesi untuk memiliki dirinya. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Yuk langsung saja kita lihat alur filmnya. Ini dia Secret Obsession. Film dibuka dengan seorang wanita yang sedang berlari di tengah hujan dari kejaran seorang pria misterius yang sepertinya ingin membunuhnya. Wanita tersebut berlari sampai ke dalam sebuah toilet dan pada akhirnya berhasil meloloskan diri dari sang pria dan berhasil menaiki sebuah mobil untuk melarikan diri. Tetapi ternyata mobil tersebut sudah dikaitkan dengan mobil pick up milik si pria tersebut. Dan alhasil akhirnya wanita tersebut keluar dari mobil dan lari ke jalan raya. Sayangnya tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan wanita tersebut pun tertabrak hingga pingsan dan akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit. Tak berapa lama, suami sang wanita akhirnya datang ke rumah sakit tersebut. Pria tersebut bernama Russell dan Russell segera berlari ke ruangan tempat istrinya itu dioperasi. Dan hanya bisa menunggu di luar sampai operasi istrinya itu selesai. Kemudian, sang suster akhirnya memberitahukan kabar mengejutkan bahwa karena pendarahan di kepalanya sangat hebat, kemungkinan sang istri akan kehilangan ingatannya. Russell yang shock mendengar hal itu akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah sakit. Hingga pada akhirnya, dia diperbolehkan untuk masuk ke ruangan istrinya yang sudah selesai dioperasi. Scene kemudian berpindah kepada seorang detektif bernama Detektif Page yang kelihatannya sedang membeli hadiah boneka untuk anaknya. Detektif Page mendapatkan telepon mengenai kasus tersebut dan langsung menuju ke rumah sakit untuk bertemu dengan Russell. Di sini diketahui bahwa wanita tersebut pada hari kejadian pergi keluar rumah untuk membeli makanan, tetapi tidak pernah kembali hingga malam hari pada saat kejadian tersebut terjadi. Dan masih belum diketahui mengapa sang wanita bisa berada di tempat kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, akhirnya sang wanita pun tersadar. Dan benar saja, dia tidak ingat apapun yang terjadi di hari itu. Termasuk Russell yang merupakan suaminya sendiri. Di sini, akhirnya kita mengetahui bahwa sang wanita bernama Jennifer. Terlihat bahwa Jennifer dan Russell baru saja menikah sebelum kejadian naas itu terjadi. Walaupun Jennifer masih belum bisa mengingat apapun, Russell selalu menemani Jennifer siang dan malam di rumah sakit. Membantu Jennifer melalui berbagai terapi untuk memulihkan kondisinya. Dan beberapa minggu kemudian, walaupun belum pulih sepenuhnya, Jennifer pun akhirnya diperbolehkan pulang bersama Russell kembali ke rumah mereka. Sin berpindah ke sebuah rumah megah di padalaman hutan yang ternyata adalah milik keluarga Russell dan juga tempat tinggal mereka sekarang setelah mereka menikah. Di sini, terlihat Jennifer kebingungan dengan semuanya. Karena tidak bisa mengingat apapun dari rumah tersebut atau apapun kenangan mereka berdua ketika mereka sudah menikah. Walaupun begitu, terlihat Russell berusaha untuk membantu Jennifer mengingat semuanya sedikit demi sedikit. Serta merawat Jennifer hingga dia pulih sepenuhnya. Sampai di suatu malam, Jennifer terbangun dan melihat Russell yang ada di halaman depan rumah. Seperti sedang menggali sesuatu. Dan semenjak saat itu, Jennifer mulai merasa ada yang aneh dengan Russell. Keesokan harinya, Jennifer melihat-lihat album foto yang diberikan Russell berharap bisa sedikit demi sedikit memulihkan ingatannya. Tetapi di sini, Jennifer melihat ada satu foto yang aneh. Dimana bayangan belakang kepala Russell yang terlihat di cermin entah kenapa berbeda dengan rambut Russell saat itu. Merasa sedikit janggal, akhirnya Jennifer, dengan kakinya yang masih tertati-tati akibat kejadian malam itu, menyelinap ke ruangan Russell berusaha untuk membuka laptop Russell. Tapi sayangnya, Jennifer tidak berhasil dan terpaksa mengurungkan niatnya saat itu. Karena Russell keburu masuk ke ruangan kantornya. Scene berpindah ke Detective Page yang masih menyelidiki kasus yang terjadi pada malam itu dan meminta alamat tempat tinggal Russell dan Jennifer kepada suster di rumah sakit tempat Jennifer dirawat. Dan di sini, anehnya ternyata alamat tempat tinggal yang diberikan ternyata adalah tempat tinggal orang lain. Merasa semakin curiga dengan semua ini, akhirnya Detective Page melihat kembali laporan kejadian malam itu dan melihat bahwa ada seorang saksi mata yang melihat sebuah terpik-up berwarna putih yang kabur dari TKP pada malam itu. Detective Page meminta rekaman CCTV rumah sakit. Dan betapa terkejutnya Detective Page ketika melihat bahwa Russell lah yang mengemudikan truk pick-up warna putih itu untuk pergi ke rumah sakit. Detective Page pun berusaha untuk mencari tempat tinggal Jennifer sekarang dengan mencoba mencari info melalui tato yang ada di belakang punggung Jennifer. Yang dari situ, akhirnya Detective Page mengetahui bahwa nama lengkap Jennifer adalah Jennifer Allen dan berhasil menemukan alamatnya. Tetapi, ketika Detective Page datang ke alamat tersebut, dia malah menemukan hal yang sangat tidak terduga. Di sisi lain, Jennifer yang merasa makin curiga dengan Russell dibarengnya dengan mulai kembalinya ingatannya mengenai kejadian malam itu, berusaha untuk mencari tahu mengenai siapa Russell itu sebenarnya. Saat Russell sedang mandi, diam-diam Jennifer mengambil dompetnya dan menyuruhnya pergi untuk membeli bahan makanan. Saat Russell sedang pergi, Jennifer langsung melihat isi dompet Russell dan menemukan KTP-nya sendiri di dalam dompet Russell. Dan dari situ, akhirnya Jennifer mengetahui nama lengkapnya dan menggunakannya untuk membuka password laptop Russell. Setelah melihat foto-foto di dalam laptopnya, akhirnya terkuaklah bahwa Russell yang saat ini bukanlah Russell suami Jennifer yang sesungguhnya. Hal ini juga diperkuat dengan Detective Page yang akhirnya menemukan fakta bahwa pria tersebut bernama Rian, teman kantor tempat Jennifer dan Russell yang asli bekerja. Ingatan Jennifer pun kembali mengenai kejadian yang terjadi sesungguhnya di malam itu. di mana suami dia, Russell yang sesungguhnya, ternyata dibunuh oleh Rian, orang yang selama ini mengaku sebagai Russell suaminya itu. Dengan keadaan panik, Jennifer pun berusaha untuk keluar dari rumah tersebut, mencari pertolongan, tetapi tersandung sesuatu di halaman depan rumahnya yang ternyata itu adalah seorang mayat lelaki. Di sini, akhirnya kita mengetahui bahwa lelaki tersebut adalah saksi mata di TKP yang juga dibunuh oleh Rian dan dia kuburkan pada malam hari saat Jennifer melihatnya saat itu. Dan tiba-tiba Rian muncul dari belakang memukul kepala Jennifer hingga pingsan. Rian membawa Jennifer kembali ke dalam rumah dan mengikat kakinya agar tidak kabur. Lalu pergi keluar rumah untuk membeli berbagai perlengkapan untuk memusnahkan bukti mayat lelaki itu. Saat Rian pergi, Jennifer pun berhasil meloloskan diri dari ikatan Rian. Jennifer yang berhasil lolos segera berlari ke arah garasi bermaksud melarikan diri dengan mobil dan akhirnya menemukan handphonenya yang selama ini disembunyikan oleh Rian. Rian pun kembali dan Jennifer kembali bersembunyi di dalam mobil. Di sini, kita juga akhirnya mengetahui bahwa mayat Russell yang sesungguhnya disimpan di bagasi belakang mobil selama ini oleh Rian. Dan akhirnya, Jennifer bergegas kembali ke dalam rumah agar Rian tidak curiga bahwa Jennifer sebenarnya sudah lolos. Detektif Paige yang akhirnya berhasil menemukan alamat Rian dan Jennifer pun datang. Dan ketika Rian pergi ke bawah bermaksud menemuinya, Jennifer menggunakan kesempatan ini untuk kabur dan memberitahukan Detektif Paige. Sayangnya, mereka kalah cepat oleh Rian. Detektif Paige dipukul hingga pingsan oleh Rian dan Jennifer pun kembali diikat di dalam kamar. Dan disinilah terkuak semuanya. Bahwa Rian sangat terobsesi untuk memiliki Jennifer semenjak dulu. Dan karena tidak bisa memilikinya, akhirnya Rian bertekad untuk membunuh Russell serta kedua orang tua Jennifer yang dianggap menghalanginya untuk memiliki Jennifer. Di sini juga diketahui bahwa pada awalnya Rian juga bermaksud membunuh Jennifer di malam hari itu. Tetapi, karena kecelakaan yang tidak terduga yang menyebabkan Jennifer kehilangan ingatannya, akhirnya Rian mengambil kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi Russell sebagai suami Jennifer. Jennifer akhirnya berusaha untuk merayu Rian agar mau membawakannya minuman. Dan pada saat Rian ke bawah untuk mengambilkannya, Jennifer pun berhasil meloloskan diri dengan cara memukul pingsan Rian dan menguncinya di dalam kamar. Jennifer segera berlari ke dalam hutan. Dan Rian yang berhasil keluar dari dalam kamar segera mengejarnya ke dalam hutan. Sedangkan detektif Paige yang sudah sadar dari pingsannya segera mengejar mereka berdua. Terjadilah kejar-kejaran mendebarkan di dalam hutan. Di mana Jennifer gagal untuk melumpuhkan Rian dan Rian malah mendorongnya hingga terjatuh. Rian yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya bermaksud untuk membunuh Jennifer saat itu juga. Tetapi beruntungnya, detektif Paige datang tepat waktu untuk menolongnya. Saat terjadi pergulatan antara mereka berdua, Jennifer yang sudah memegang pistol Rian akhirnya terpaksa menembak Rian hingga Rian pun tewas di tempat. Scene berpindah ke beberapa bulan semenjak kejadian itu, terlihat kondisi Jennifer yang sudah hampir pulih datang menghampiri tempat detektif Paige untuk berterima kasih. Detektif Paige bermaksud pindah ke kota lain untuk akhirnya pensiun dari tugasnya. Dan memberikan Jennifer sebuah catatan tulisan tangan dari Russell yang sesungguhnya. Yang ditinggalkan oleh Russell di tempat mereka berdua bekerja sebelum menikah dulu. Film pun akhirnya ditutup dengan Jennifer yang membaca catatan itu dan akhirnya mengingat kembali semua kenangannya bersama Russell, suaminya yang sebenarnya dia cintai selama ini. Nah, itu dia alur cerita film Secret Obsession. Gimana nih teman-teman filovers menurut kamu filmnya? Kalau menurut Mr. Filo sih, alur ceritanya cukup mudah ditebak ya. Tetapi secara keseluruhan, film ini patut diacungi jempol. Karena lumayan banyak adegan-adegan menegangkan di film ini yang dijamin akan membuat kamu semua menahan nafas. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video alur film kita untuk kali ini dan sampai berjumpa di video-video alur film berikutnya. Bye-bye! Terima kasih. Terima kasih.